Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melarang penerbangan balon udara tanpa awak yang membahayakan lalu lintas penerbangan. Berdasarkan undang-undang, lepas balon udara yang melanggar aturan dapat terancang hukuman penjara selama dua tahun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang kegiatan penerbangan balon udara tanpa awak sejak tahun lalu. Pasalnya, balon yang dapat terbang hingga puluhan ribu kaki mengganggu lalu lintas penerbangan. Selain itu, seperti insiden pemadaman listrik di Wonosobo, balon udara beresiko tersangkut di jaringan tegangan tinggi listrik PLN. Balon udara tanpa awak sendiri hanya boleh diterbangkan pada ketinggian 100 hingga 400 meter di atas permukaan tanah. Menurut undang-undang penerbangan, pelepasan balon udara bisa dipenjara dua tahun dan denda senilai 500 juta rupiah bila melanggar aturan tersebut. Jalur Jakarta-Surabaya, ini adalah jalur yang terpahda di dunia nomor lima. Bayangkan, disitu apa namanya pesawat, jalur murid, jalur murid, dan sebagainya. Atau ini ada satu nongol, dua nongol, sebagainya. Ini sesuatu yang membahayakan. Kementerian terkait telah berkoordinasi dengan polisian untuk mensosialisasikan penertiban penerbangan balon udara tanpa awak di sejumlah daerah. Kurniawan Arief, Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.